Intro Viral di media sosial cerita seorang pria yang ditilang oleh okdum polisi kota Palembang Dia ditilang oleh polisi atas tuduhan melanggar lampu merah Meskipun dia bersih keras bahwa dia telah mematuhi peraturan lalu lintas Dan memiliki SIM dan STNK yang valid Akhirnya dia diberikan surat tilang dan petugas polisi yang memberinya tilang Meminta dia untuk membayar 200 ribu rupiah jika ingin menyelesaikan masalahnya di pos polisi Merasa tak melanggar aturan lalu lintas tersebut Pria itu lantas mengadu ke Polda Sumatera Selatan, Sumsel Beruntel saat itu aduan pria tersebut langsung mendapat respon positif dari Polda Sumsel Melalui sebuah video yang dikirimnya ke akun Instagram at plglib Mengimbau kepada pengendara lain jika tak melanggar aturan apapun namun ditilang oleh oknum polisi Sebaiknya langsung membuat laporan ke Polda Sumsel Laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Sumsel dan diteruskan ke Pol Tabes Balembang Akhirnya pria ini berhasil mendapatkan kembali STNK-nya tanpa harus mengeluarkan uang sepeserpun Dia menekankan kepada masyarakat Palembang untuk tidak takut melaporkan insiden serupa jika mereka merasa benar Ikuti terus berita menarik lainnya Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan